Gubernur Jawa Timur Koifah Idar Parawansa melepas ekspor 50 ribu bola ke Inggris buatan PT Global Way yang berada di Kabupaten Madiun. Rencananya puluhan ribu bola tersebut akan digunakan untuk gelaran olahraga sepak bola internasional Piala Dunia di Qatar bulan November 2022 mendatang. Gubernur Jawa Timur Koifah Idar Parawansa bersama Bupati Madiun melepas ekspor bola produksi dari PT Global Way di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Kamis Sore. Ekspor kali ini sebanyak 50 ribu bola dikirim ke Inggris untuk ajang sepak bola internasional Piala Dunia yang digelar bulan November 2022 mendatang. Secara simbolis, Gubernur Jawa Timur Koifah Idar Parawansa memecahkan kendi sebagai tanda pelepasan pemberangkatan tiga truk kontainer berisi sekitar 40 hingga 50 ribu bola yang akan dikirim ke negara Inggris. Koifah mengatakan secara ekonomi, warga Jawa Timur menjadi bagian resonansi ekonomi dunia, salah satunya dari produksi bola yang akan digunakan pada ajang olahraga internasional Piala Dunia di Qatar yang merupakan buat tangan warga Kabupaten Madiun. Kalau kemudian kita bisa menjadikan bagian dari resonansi ekonomi di Indonesia, di Jawa Timur, apalagi kita lihat di Madiun, ternyata bola yang akan digunakan pada FIFA World Cup tahun 2022 di Qatar ini adalah dari Madiun. Dan yang sekarang ini dikirim antara lain adalah untuk UK. Kalau tadi saya menyampaikan apakah ke MU, apakah ke Liverpool, atau ke City, Manchester City, dan seterusnya, kita bahagia dan bangga bahwa bola yang digunakan di UK ini juga disupport dari Madiun, dari Jawa Timur. Sementara itu, General Manager PT Global W, Jeff Ta, Sunardi Wardoyo, biaknya selaku produsen bola yang bermitra dengan salah satu brand olahraga ternama Dunia, memproduksi sebanyak 1 juta bola khusus untuk ajang FIFA World Cup yang akan digelar di Qatar. Kita ekspor untuk seluruh dunia, kita 100% orientasi ekspor. Dan untuk produksi bola, kita ada 4 juta satu tahun. Ya, tapi untuk World Cup ini, kita produksi 1 juta. Berarti benar bola produksi Global W ini diperlukan di Qatar dunia 2022? Ya, betul. Dan kita ada dua lokasi juga, ya, untuk saya perjelas, di Indonesia dan juga di Sina. Tapi yang terbesar, 60-70% adalah di Indonesia, di Madiun. Diketahui hasil produksi bola buatan PT Global W di ekspor ke berbagai negara, di antaranya Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan Brazil. Selama satu tahun, pabrik ini mampu memproduksi sebanyak 4 juta bola. Tova Pradana, JTV, Madiun.